Kompas petang berlanjut, saya Tifa Solesa. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku komunikasi dengan PDI Perjuangan soal Pilgub Jakarta berjalan intensif. Hal itu disampaikan Anies usai melaksanakan ibadah soal Jumat hari ini. Anies mengapresiasi komunikasi yang saat ini terus berlangsung dengan PDI Perjuangan. Jelang Pilgub Jakarta sejumlah elit PDIP menyatakan tertarik mengusung Anies. Komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara, di mana yang lemah, yang kecil dibesarkan, yang lemah dikuatkan dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan. Jadi kami mengapresiasi sekali proses yang masih jalan, kita lihat nanti seperti apa. Di lain pihak, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini Ridwan Kamil bisa mengalahkan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta tahun ini dan bisa mengunggoli perolehan suara Anies di ibu kota meski sosok lawannya adalah petahana. Pihaknya tidak khawatir jika Anies maju lagi di Pilkada tahun ini. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan rakyat Jakarta menginginkan sosok baru untuk menjadi gubernur Jakarta dan tidak mau terlibat dengan masalah-masalah lama. Katanya masyarakat Jakarta kritis sehingga bisa menilai kinerja calon gubernur tak hanya dari janji kampanye. Penantangnya insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru. Selalu ingin yang apa orang tidak terlibat masalah-masalah lama. Ya Anies juga kan kemarin kalah waktu Pilpres di Jakarta. Bila beliau gubernurnya gitu kan. Walaupun tipis tapi kalau kalah ya tetap kalah gitu kan. Sehingga kalau ada orang baru, sosok baru menantang Pak Anies besok ini ya. Saya pikir peluangnya besar ya untuk bisa menang. Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifri Hassan menyebut partainya menjagokan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta 2024 dan sempat meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengusung Kaisang Pangarep mendampingi RK di Pilkada Jakarta namun permintaan tersebut ditolak Presiden. Zulhas menilai Partai Koalisi Indonesia Maju membutuhkan nama Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta karena berpotensi meraih kemenangan. Saya mengusungkan Ridwan Kamil di Jakarta semua setuju. Apa Kaisang? Pasangannya siapa? Pasangannya belum. Saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh enggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan Presiden Pak Zulhas. Iya, tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang. Kalau Pak RK mau Kaisang? RK-Kaisang? Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap mengaku akan lebih memilih Anies Baswedan dibandingkan Ridwan Kamil untuk berpasangan di Pilkada Jakarta. Menurut Kaisang, secara elektabilitas dari sisi survei, Anies sosok yang tepat. Tetapi Putra Bungsu Jokowi itu mengaku tidak bisa menentukan karena belum tentu maju dalam Pilkada. Kenapa? Kalau untuk disandingkan. Ini kalau ini aja ya. Ini kan saya belum bisa. Saya juga kan belum dicalonkan juga. Dan kalau misalnya melihat survei, ya paling realistis dengan Pak Anies. Tapi pandangan Mas Kaisang terhadap sosok RK dan sosok Anies itu seperti apa? Sama-sama baik. Semuanya orang hebat. Pak Anies kan kemarin juga salah satu calon presiden juga. Saya suka nonton dulu desa Anies. Itu juga bagus. Pak RK juga cukup bagus. Semua berkiprah di Jawa Barat. Jadi semuanya bagus. Nggak ada masalah semua. Kita maaf komunikasi dengan semuanya. Tapi kan kita mengatakan bahwa Pak Anies itu sudah masuk dalam raga dan hanya dengan Pak RK. Katanya tapi mungkin adalah Mas Kaisang berpasangan dengan Pak RK itu. Ya nggak masalah cukup. Nggak masalah kok. Lalu apa yang membuat Gerindra percaya diri Ridwan Kamil bisa mengalahkan Anies di Pilkada Jakarta? Kami akan bahas ini bersama politisi Partai Gerindra yang juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dan dosen ilmu politik universitas para Madinah Ahmad Khoirul Umab. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Selamat sore mas. Terima kasih. Semuanya sudah hadir dalam disusi kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza saya mau konfirmasi dulu satu hal. Karena kami dapat informasi bahwa kabarnya hari ini para ketua umum partai politik Kualisi Indonesia Maju bertemu dengan Presiden di Istana bahas soal Pilkada. Itu betul atau tidak, Pak? Saya tidak tahu persisnya atau detailnya. Saya kira itu kan banyak hal yang selalu dibicarakan antara ketua umum dengan Presiden. Saya kira semua tentu dibahas dan dibicarakan. Jadi saya tidak ingin mendahului. Kita tunggu saja nanti penjelasan resminya dari pihak Istana dan partai-partai yang akan menyampaikan. Oke. Satu hal juga yang menjadi menarik disini karena ada kepercayaan diri yang disampaikan oleh Bang Habibur Rahman bahwa Gerindra yakin nantinya RK lawan Anis, RK yang akan menang. Dasarnya apa tuh, Bang? Yang pertama ya kita belajar dari pilkada-pilkada sebelumnya. Pak Gerindra pernah mengusung Pak Jokowi Ahok 2017-2018 dan menang dan berhasilnya. Kemudian sebaliknya 2017-2022, Gerindra waktu itu dengan PDIP, Gerindra dengan PKS mengusung Anis Handi. Dan berhasil dan menang juga di pilkada DKI Jakarta. Padahal yang dilawan adalah petahana, yaitu Ahok dan Jarod. Dan lawannya juga yang dimenangkan oleh Gerindra PDIP, yaitu Ahok Basuki. Dan kami yakin di pilkada 2024 siapun nanti yang diusung dengan partai Gerindra, insya Allah akan menang. Kemudian juga yang kedua, belajar dari pengalaman juga, Kang Ridwan kan, Kang Emil, Kang RK kan juga gubernur satu periode lima tahun di Jawa Barat. Dan Jawa Barat juga penduduknya cukup banyak di DKI Jakarta, ranking dua. Kemudian juga Kang Emil juga gubernur berprestasi. Jadi saya kira dibandingkan dengan dulu ya, dulu Pak Jokowi wali kota di Solo. Menang di Jakarta. Kemudian dulu Pak Anis, Pak Sandi belum menjabat di struktural pemerintahan daerah, tapi juga bisa menang. Lebih karena persona Pak RK-nya, atau karena ada peran Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga yang di belakangnya, begitu yang membuat akhirnya, oke RK tampaknya bisa menang nih di Jakarta, Pak Riza? Ya itu silahkanlah, itu yang menyampaikan Mas Umam lah, kalkulasi-kalkulasi. Saya kan orang partai, tidak ingin mendahun. Tentu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipungkiri. Peran-peran para elit ada, apalagi peran-peran ketua umum. Peran ketua umum itu kan tidak hanya mengusung, mencalonkan. Lagi figur ketua umum menjadi penting. Partai pengusung menjadi penting. Jaringan dan sebagainya, semua menjadi penting tentu diperhitungkan semuanya. Jadi tidak bisa disalahkan kalau ada pendapat-pendapat seperti itu. Yang pasti elit-elit partai, orang-orang yang punya pengaruh di Republik ini tentu punya pengaruh juga pada setiap pilkada. Jadi saya kira itu satu yang biasa, tidak ada yang luar biasa. Kita hormati itu, kita hargai itu. Yang penting nanti kita harapkan di pilkada ke depan 2020, siapapun nanti yang diusung, insyaAllah yang diusung oleh Partai Gerindra akan menang. Termasuk Kak Emil nanti yang akan kita usung juga akan menang. Melawan siapapun. Oke, rasa percaya diri ini menurut Anda, Mas Umam, atas dasar apa sebetulnya? Kalau saya lempar pertanyaan yang sama dari Pak Riza ke Anda. Gimana? Ya, kalkulasi politik tadi sudah disampaikan oleh Pak Riza. Tetapi kalau misalnya kemudian kita coba runtutkan satu persatu, tentu dari sisi pertama dari aspek ketokohan. Diakui atau tidak, Tuan Kamil memang memiliki track record yang cukup memadai dalam konteks kepemimpinan di pemerintahan daerah. Mulai dari wali kota, kemudian gubernur, dan rasa-rasanya dalam konteks pertarungan di DKI Jakarta bisa tampil cukup kompetitif. Dan hal itu dikonfirmasi oleh sejumlah survei yang menegaskan bahwa nama Rituan Kamil salah satu yang cukup populer untuk level pilkada DKI Jakarta. Yang kedua, tadi sempat disinggung oleh Pak Riza. Diaspora masyarakat Sunda di DKI Jakarta relatif cukup memadai. Diakui atau tidak, kalau misalnya yang pertama adalah dari segmen masyarakat Jawa, itu di angka 35 persen. Lalu disusul oleh masyarakat Tertawi di angka sekitar 27 persen. Dan masyarakat Sunda berada di angka sekitar 15 persen. Dan angka itu cukup relatif mutlak untuk memberikan dukungan kepada elektabilitas Pak Rituan Kamil kalau misalnya kemudian mau tampil secara kompetitif. Terlebih kalau misalnya memang kemudian Rituan Kamil dipasangkan dengan Kaesang dengan sentimen Jawa dan lain sebagainya. Tentu itu akan menjadi sebuah mesin politik yang relatif cukup efektif. Meskipun akan ada hantaman terhadap Kaesang, terhadap track record, kemudian pengalaman yang belum memadai dan lain sebagainya. Tapi terlepas itu, di saat yang sama, di belakang Kaesang seolah menggambarkan ada dinamika kontestasi di tingkat elit di mana kemudian beberapa nama besar yang tadi sempat disinggung memberikan dukungan yang luar biasa. Nah, nama-nama seperti Pak Jokowi yang saat ini menjadi presiden dan kemudian akan diserahkan stafat kepemimpinan di the newly president-elect Pak Prabowo terutama di momentum November 2024 nanti, tentu itu akan berpengaruh. Tapi akan berpengaruh cukup signifikan sehingga mengubah keadaan yang awalnya diragukan akhirnya bisa dipertimbangkan begitu di publik? Akan mengubah, akan berpengaruh secara signifikan. Karena bagaimanapun juga, saya berkeyakinkan pemerintah baru dan juga Kim, Koalisi Indonesia Maju, yang kemarin memenangkan Pilpres di 2024 tidak akan berpangku tangan, tidak akan bermain-main dan akan melakukan segala cara at all cost untuk pemenangkan DKI Jakarta. Karena bagaimanapun juga kemenangan di DKI Jakarta ini akan berpengaruh di Pilpres dan juga Pilpres di 2029 nanti. Nah, oleh karena itu besar kemungkinan di beberapa kesempatan saya sampaikan meskipun nanti Ibu Kota per Agustus nanti akan berpindah misalnya ke IKN misalnya di Nusantara, tetapi center of gravity dari Indonesia secara politik secara ekonomi tetap Jakarta. Dan itu akan menjadi sebuah pertarungan tersendiri karena Presiden yang baru terpilih tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang berpotensi menjadi challenger atau menjadi ancaman dalam konteks kekuasaan di pemilu 2029 nanti. Maka disinilah kemudian nama-nama itu menjadi layak untuk diperhitungkan. Oke, Pak Riza, kan ini sudah ada suara RK, cobalah dipasangkan dengan Kaisang tapi ada kekhawatiran jangan-jangan nanti kejadian masalah bantuan sosial nanti dimainkan lagi untuk menggerak elektabilitas dan semacamnya. Anda menangkap bagaimana kalau ada kesan seperti itu di publik? Ya itu biasa dalam politik ya. Pasti saja yang diusung oleh calon, oleh partai-partai pendukung pemerintah apapun bentuk kebijakan pemerintah termasuk bahan sos pasti dikait-kaitkan, itu biasa. Nanti kita serahkan pada masyarakat kan. Masyarakat sudah cerdas, sudah pintar, sudah bisa membedakan mana program-program pemerintah untuk kepentingan rakyat apakah diselewengan apa tidak kan bisa dibuktikan. Seperti kemarin juga Pilpres 2024 juga begitu. Tapi kan di MK sudah dibuktikan tidak ada, tidak terjadi. Bahkan kalau jujur dibandingkan 2019, berbeda sekali ya. Di pemerintah Pak Prabowo Gibran ini, bahan sos juga dilaksanakan hanya sebentar. Kemudian dilakukan setelah Pilpres. Berbeda sama 2019. Jadi memasangkan RK dan Kaisang ini sudah firm, sudah pasti, atau sebatas gimmick doang nih, Pak? Itu saya tidak ingin mendahului ya. Semua ini kan dalam kalkulasi, ada istilah tes ombak, ada istilah lagi dicoba dipasangkan, dilihat. Semuanya ini memang DKI ini menarik ya. Sekalipun sudah tidak jadi daerah khusus istimewa, DKJ ini daerah khusus Jakarta tetap menarik menjelang Pilpres, apalagi di hubungan Pilpres, termasuk satu-satunya daerah yang sangat diperhitungkan ya. Selain Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, dan Sumut, dan pemain Sulsel, DKI ini masih sangat diperhitungkan. Sehingga semua harus dikalkulasikan. Silakan saja, semua boleh mencoba-coba, menyiapkan beberapa nama, setiap partai tentu, setiap koalisi tentu, menyiapkan beberapa pasangan, sambil dilihat responnya, kemungkinan menang atau tidak, kan semuanya ingin menang. Tentu situasinya bergantung. Nanti sampai pada akhirnya, sampai waktu pendaptaran, nah itulah kira-kira yang ditetapkan oleh KP, itulah pasangan yang diusung. Sejauh ini, kami memang Gerindra, mohon maaf, mendahului, mengusung Kang Emil, saya sampaikan Pak Dasko, sekalipun Kang Emil, rekomendasinya masih dua ya, jawaban DKI. Yang ini sedang hitung, semuanya kalkulasi, termasuk siapa nanti yang akan mendampingi. Begitu juga, saya kira partai-partai lain juga, semua sama, di seluruh Indonesia, sekarang sedang bekerja, mencari pasangan calon terbaik, untuk seluruh provinsi, kabupaten, kota, di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Mas Umam, dengan munculnya nama Kaisang, yang coba dipasangkan, untuk maju ke Pilkada DKI, kalau kita selaraskan, dengan munculnya keputusan MA waktu itu, ini seperti karpet merah, untuk Kaisang bisa maju di Pilkada? Mas Umam, mohon maaf, audionya masih tertutup? Ya, besar kemungkinan demikian. Artinya, kalau misalnya kemudian, putusan dari Mahkamah Agung kemarin, kemudian betul digunakan, dimanfaatkan oleh Kaisang, maka seolah itu, mengkonfirmasi, bahwa aturan itu diubah, sebagai sebuah bagian dari, upaya afirmasi, untuk memberikan ruang bagi Kaisang, untuk maju dalam Pilkada khususnya di DKI Jakarta ini. maka itu menjadi bagian dari konsekuensi. Kalau misalnya nanti ada tudingan, atau kritikan dari kalangan masyarakat sipil, atau dari rival-rival politiknya, tentu itu harus tetap diterima, sebagai bagian dari konsekuensi, dari pilihan, dan juga langkah politik tersebut. Tetapi kalau misalnya kemudian, Kaisang akhirnya dipasangkan dengan Rituan Kamil, saya pikir itu akan bisa menjadi sebuah mesin politik, yang cukup efektif. Bukan sekedar semata-mata menghasilkan aspek, kedaerahan gabungan antara Sunda dan Jawa, tetapi dari segmen kekuatan politiknya, Kaisang bisa masuk dalam segmen kelompok masyarakat, anak muda, pemilih muda, Kang Emil juga memiliki strategi komunikasi, yang cukup relevan untuk menjangkau kelompok muda, dan semua itu relatif tidak memiliki political barrier yang memadai. Dan secara ideologis, Kang Emil sendiri atau Rituan Kamil sendiri, berada di posisi tengah. Dia tidak memiliki barrier atau resistensi secara politik, secara ideologis, terhadap kelompok nasionalis, ataupun terhadap kelompok Islam. Dan ini sangat berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, yang seolah kemudian ada segregasi kuat di sana. Nah, disinilah yang kemudian harus dihitung betul. Terutama oleh, kalau misal kemudian Mas Anies Baswedan ingin maju betul dalam pilkada DKI Jakarta, harus dihitung secara cermat. Komposisinya seperti apa? Oke, tahan dulu di situ Mas. Saya harus sampaikan dulu, karena tadi setelah sholat Jumat, Mas Anies sempat menanggapi pernyataan dari Pak Abibur Rahman yang bilang, Ridwan kami bisa mengalahkan Anies di Pilgub Jakarta. Kita coba dengar dulu. Nah, terus mereka mengatakan bahwa Kang Emil ini jadi pesaingnya Pak Anies, dan punya peluang, karena Pak Anies bertahana ini sulit menang bertahana di Jakarta. Gimana Pak Anies? Ya, sekarang kami terima amanah untuk menjadi calon. Kita jalani, dan jalani dengan cara yang terhormat. Sampaikan kepada warga Jakarta, apa yang menjadi rencana, apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan diteruskan. Selebihnya, kita serahkan kepada warga Jakarta. Sekirkan Bapak masih mikir-mikir kita, sampai akhirnya sekarang, yakin apa sih Pak yang akhirnya memantapkan keputusan Bapak untuk memaju? Hampir tiap hari datang warga ke tempat kami. Hampir tiap hari. Dari berbagai tempat. Dan semua datang, yang datang siapa yang lemah, yang kecil. Saya kasih kesempatan Pak Riza singkat saja Pak, atas pernyataan Pak Anies tadi, gimana ngeresponnya? Iya Pak Anies itu kan, Bukum Nur 5 tahun, sudah biasa berinteraksi, tampil di media, sudah jadi polisi. Sekiranya jawabannya tidak ada yang salah ya. Semua politisi akan menjawab hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak ada yang salah. Kita hormati apa yang menjadi respon maupun jawaban dari Pak Anies. Kita hormati. Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Jakarta. Ini Pilpres sudah selesai, Prabowo sudah ditanggungkan. Akan dilakukan di 20 Oktober. Masih kita menyongsong pelantikan, memastikan Jakarta yang bukan ibu kota lagi, tetap menjadi daerah yang mampu, meyakinkan kita semua, agar suasana di Jakarta menjadi amat, damai, kondusif, sehingga nanti pelantikan Prabowo Gibran berlangsung dengan hikmat, lancar, damai, dan tertib. Sudah kami takut poinnya. Mas Umam, singkat saja. Meresponnya bagaimana? Ya, tentu statement tadi saya pikir itu adalah sebuah kode keras dari Mas Anies yang menegaskan bahwa dia akan maju di Pilkada DKI Jakarta November nanti. Yang kemudian perlu dihitung adalah dari partai mana, karena bagaimanapun juga threshold 20% itu harus terpenuhi. Kalau misalnya kemudian bisa menggabungkan, meleburkan dua kepentingan yang berbeda, terutama antara PDIP dan PKS, tentu itu akan sangat luar biasa. PKS dalam posisi kepercayaan diri yang sangat tinggi, mendapatkan 18 kursi, kemudian PDIP mendapatkan 15 kursi. Tetapi ada segregasi secara ideologis yang cukup kuat. Saya tidak yakin apakah bisa melebur atau tidak. Tetapi kalau misalnya bisa dileburkan, atau setidaknya mendapatkan dukungan barangkali dari PKP, atau dari Mas Dem, tentu itu akan cukup promising, akan cukup menjanjikan dalam konteks pertarungan ke depan. Mas Tifat. Oke, Pak Riza, Mas Umam, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Saya selalu semuanya, selamat sore.